Intro Hai Sobat Kadeng, berjumpa lagi dengan saya, Kak Deng Official Channel disini. Apa kabar kalian? Kiranya kalian sehat-sehat ya? Amin. Di vlog ini, saya memasak sempol ekonomis. Seperti ini matangnya Sobat Kadeng. Yuk Sobat Kadeng, disaksikan ya vlognya dari awal hingga akhir. Jangan di-skip ya Sobat Kadeng. Ini bahan sempolnya Sobat Kadeng. Saya mau buat sempol dari indomie rasa mie goreng. Ini direbus dulu ya Sobat Kadeng. Kita mulai dengan merebus indomie-nya dulu ya Sobat Kadeng. Jangan bungkus, indomie, goreng. Terlebus hingga matang ya Sobat Kadeng. Nah ini mie-nya udah matang ya. Saya angkat dulu. Nah ini dia mie-nya Sobat Kadeng. Sudah matang, saya rebus dan sudah saya kiriskan. Sekarang saya mau masukkan bumbunya ya Sobat Kadeng. Nah ini tiga mie. Jadi ini ada tiga mie. Pasang bumbunya. Ini bumbunya udah masuk semua Sobat Kadeng. Kayak aduk-aduk dulu ya. Terus saya campur dulu ya. sehingga meratap. Nah ini mie-nya udah tercampur dengan bumbunya ya Sobat Kadeng. Sekarang saya mau masukkan daun bawang, daun bawang, daun bawang putih yang sudah dihaluskan. tepung terigu, tepung limer bioka, campur dulu ya Sobat Kadeng ya. Kampur, tidak merata. sehingga merata ya Sobat Kadeng. Oke, minyak dulu hancur, jadi harus diatur kekosin tangan. Jadi tangannya masih kita sedihkan. Terus siya Sobat Kadeng ya. Sampur, tidak merata semuanya. aduk-aduk lagi ya Sobat Kadeng. Kemudian ditambah. Ini saya aduk-aduk lagi ya Sobat Kadeng. Kemudian ditambah. aduk-aduk lagi ya Sobat Kadeng. Ini adukannya sudah tercampur ya Sobat Kadeng. Sekarang kita mulai untuk membuat contohnya. Ukurannya terserah Sobat Kadeng aja ya. Mau sebesar apa. Nah, ini saya buatnya sebesar ini Sobat Kadeng. Kira-kira sebesar ini ya. Nah, kita coba lagi. Buat satu lagi ya. Dibuat hingga selesai ya Sobat Kadeng ya. Seperti ini ya. Nah, ini dia Sobat Kadeng. Sempolnya sudah selesai. Saya buat semua ya. Dari adonan tadi dapat 30 sempol seperti ini. Kita siapkan bahan balurannya ya Sobat Kadeng. Telur ya. Saya buat 3 telur Sobat Kadeng. Telurnya saya kasih. Bumbu kaldu ayam. Garam. Dan sedikit merica ya Sobat Kadeng. Lalu saya pocok lepas. Ini sudah tercampur rata ya Sobat Kadeng. Sekarang kita siapkan menggorengannya ya. Kita mulai menggoreng ya Sobat Kadeng. Ini saya goreng dulu tanpa pakai telur. Nanti setengah matang. baru saya balurin sama telurnya. Gorengnya diapis sedang ya Sobat Kadeng ya. Ambil di cek. Jangan gosong Sobat Kadeng. Sekarang kita balur dengan telur ya Sobat Kadeng. Balur. goreng. Kemudian goreng. Kemudian goreng. Selur lagi. balur. Balur tinggal semuanya ya Sobat Kadeng ya. Balur tinggal semuanya ya Sobat Kadeng ya. Ini saya balur lagi ya Sobat Kadeng. saya melakukan pembaluran. Saya melakukan pembaluran sampai 2 kali. telurnya. Telurnya sudah mulai agak golden brown. Balur lagi yang kedua kali ya Sobat Kadeng. Semuanya dibalur. nah sudah golden brown ya Sobat Kadeng ya. Ini udah bisa diangkat. Ini Sobat Kadeng. Sempolnya sudah jadi ya. Sudah matang semua. tapi yang saya sud hanya 10 sempol saja. Ini sempolnya tidak ada protein atau ayam atau udang ya Sobat Kadeng. Jadi ini sempol ekonomis. Yuk kita coba Sobat Kadeng. Ini saya siapkan untuk sausnya saus sambal ya. Ini saya makan ya. Saya cobain ya. Ini Sobat Kadeng. Ini Sobat Kadeng. Mantep. Saya coba lagi. Wah kades tapi enak. Untap Sobat Kadeng. Oke Sobat Kadeng. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat Sobat Kadeng yang sudah menonton vlog saya ini dari awal hingga akhir. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat Sobat Kadeng yang baru menunjukkan channel ini. Bila suka boleh diberi like ya Sobat Kadeng. diberi like. Kasih jempol ya Sobat Kadeng. Terus di komen. Di share kepada teman-temannya. Dan di subscribe ya Sobat Kadeng. Sampai jumpa di the next videoku. Salam. Bye. thatgadeng. you